Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? ALKRI Pajasila Tepuk tangan semua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala Rasulul Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi al-sidki wa al-wafa La hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatiha Alhamdulillahi lima ughlik wal khawatimi lima sabak Nasril haqqi bilhaq wal hadhi ila suratikal mustaqim Wa ala alihi haqqqadrihi wa miktaril al-adhim Yang saya muliakan dan saya ta'atimi Para alim, para ulama, para sepuh, para binisepuh, wabil khusus Panjenenganibun Al-Karim Ibnul Karim G.H.G. Ayatullahil Mubarak Al-Karim Ibnul Karim G.H.G. Toifur Rahman Kandidat kedua MWCNO Kecamatan Ketapang Bi'idninlah Perintah kader sudah turun InsyaAllah Allah akan meridui Sepakat Al-Fatiha Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT Atas takdirnya, atas kehendaknya, atas karunianya Kita digiring Digerakkan Dikumpulkan Di dalam majlis yang penuh barokah ini Di dalam majlis yang bernama Haul Rasa PKPNO Ini Haul pertama kali yang saya hadiri InsyaAllah ini satu-satunya di Indonesia Haul Ada Yel-Yel Kader Penggerak Ada Lagu Indonesia Raya Ditambah Mars Panser Ini InsyaAllah hanya satu-satunya di Madura Raya bahkan di Indonesia Semoga Al-Marhum Al-Mafurlah Bapak Salim bin Saimin Ini nanti kalau ditanya oleh Allah Jawabannya sederhana Menrobuka Jawabannya N.O Sudah selesai Akhirnya malaikatnya pulang Kenapa? Karena N.O sudah benar Karena N.O sudah diridai oleh Allah Maka dengan jawaban saya N.O Oh berarti santrinya Sehona Khulil Bangkala Saya ketakakan berulang kali di Balam PKPNO Ketika hari ini Pandangan, Ajunan semua Dijadikan kader Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pertanyaannya yang sering kita utarakan Dimanapun Kenapa Dari ratusan ribu orang Yang ada di ketapang Dan di sampang Kalau perlu Semadura Raya Yang dijadikan oleh Allah Menjadi santrinya Sehona Khulil Bangkala Yang menjadi santrinya Sehona Khulil Bangkala Hadratu Syahsyam Ash'ari Adalah kita hari ini Saya yakin Kalau kemudian Sehona Khulil hadir Ketika Mbah Hash'em Ash'ari Hadir hari ini Mereka akan tersenyum Melihat para santrinya Kompak rukun bersatu Dalam panji Nathotul Ulama Inilah yang akan Kita wariskan Kepada anak-anak kita Bahwa kita Hari ini Sampai Allah Memanggil kita Sampai Allah Kemudian Memanggil Keharibaannya Bahwa kita Akan ikut Ulama Akan ikut Kiyai Sampai mati Siap Saudara-saudara Sikap Ikut Kiyai Sampai mati Alhamdulillah Inilah Karunia dari Allah Maka pertanyaannya Begini Siapapun Setelah ini Panyedangan Apapun Yang Panyedangan Lakukan sebelum ini Apapun Masa lalu Yang kemudian Kita lakukan Di sana Ingatlah bahwa Allah Mencintai Dan menyayangi Kita dengan caranya Allah Menggiring Dan menjadikan Kita menjadi santri Hari ini Adalah karunia Yang luar biasa Maka Kemudian Hari ini Akan kita Rawat Semangat ini Akan kita Teruskan Kepada Anak-anak kita Para Kiyai Para Hadirin Rahimakumullah Maka Marilah kita Bersyukur Maka rasa Syukur Selanjutnya Yang ingin kita Ketampakan Kepada Allah Dan Rasulnya Kepada Jam'iyah Kepada Para Awliya Allah Bahwa Kita akan Mengikuti Gerakan Dan juga Apa yang Mereka Lakukan Bahwa Tadi Di lagu Bansar Panyedangan Semua Berteriak Izinkan Izinkan Ayah Ibu Izinkan Aku Berjuang Saya Yakin Ketika Orang Tua Yang ketika Meninggal Dunia Melihat Kita Hari ini Melihat Anak-anaknya Kemudian Berbaris Bersama Ulama Berbaris Bersama Para Awliya Insya Allah Mereka Tidak Akan Menyesal Melahirkan Anak-anak Seperti Kita Saya Yakinkan Hari ini Survei terbaru Hari ini Survei terbaru Dari LSI Yang dilaksanakan Dua minggu yang lalu Bahwa Nahdlatul Ulama Hari ini Angka Prosentase Nilainya Jumlahnya 49,5% Artinya itu Hampir 120 Juta Orang Indonesia Nahdlatul Ulama Sedangkan Muhammadiyah Cuma 4,3% Kemudian Ormas Islam Lainnya 1,3% Kemudian FPI Yang katanya Besar Hari ini Disurvei Cuma 1,3% Berarti Kita Benar Apa yang Dikatakan Oleh Nabi Alaikum Bisawadil A'dam Ikutilah Golongan Yang Mayoritas Berarti Kalau kita Ikut Nahdlatul Ulama Kita Ikut Golongan Asawadil A'dam Ketika Golongan Yang Mayoritas Itu Katakan Nabi Tidak Mungkin Kelompok Yang Mayoritas Itu Akan Tersesat Akan Salah Langkahnya Jadi Beritahu Teman-teman Di luar Sana Kasih Tahu Orang-orang Yang Kemudian Sekarang Membuli NO Bahwa NO Mayoritas Tidak Mungkin Akan Tersesat Di Dunia Dan Di Akhirat Para Kiai Para Ibunya Bapak Bapak Ibu Ibu Para Kader Yang Saya Banggakan Hakikat Dari Mengikuti Jam Iyah Nadatul Ulama Hakikat Dari Mengikuti Para Ulama Para Kiai Itu Sejatinya Adalah Mengikutikan Nabi Muhammad Itu Sendiri Jadi Kalau Anda Sekarang Para Kiai Para Ulama Para Kader Membela Ajaran Nadatul Ulama Sama Dengan Membela Ajaran Kanjeng Nabi Saya Utarakan Lagi Ini penting Bahwa Membela Ajaran Nadatul Ulama Itu Sama Dengan Membela Ajaran Kanjeng Nabi Berkhidmah Kepada Nadatul Ulama Berjuang Di Nadatul Ulama Itu Juga Sama Dengan Memperjuangkan Yang Namanya Kanjeng Nabi Berkhidmah Kepada Kanjeng Nabi Maka Pertanyaannya Siapa Kita Ini Bagaimana Kemudian Allah Dengan Carahnya Hari ini Menjadikan Kita Yang dulu Bukan Apa-apa Yang Menjadikan Kita dulu Bukan Siapa-siapa Hari Hari ini Allah Menghendaki Kita Naik Kemakam Yang Lebih Tinggi Ke Hadirat Yang Lebih Tinggi Menjadi Penjaga Ajaran Agama Islam Menjadi Orang Yang Berkhidmah Kepada Para Ulama Yang Otomatis Itu Berkhidmah Kepada Kanjeng Nabi Muhammad Maka Kita Ingin Yang Kedua Kali Ketika Kita Ingin Kemudian Diakui Sebagai Umat Kanjeng Nabi Kalau Kita Ingin Nanti Di Hari Akhir Mendapatkan Syafaat Kanjeng Nabi Kita Ingin Diakui Sebagai Santri Para Kiyahi Diakui Santrinya Diakui Santrinya Hadrut Syah Syam Ash'ar Semoga Apa yang Panjeng Niati Hari Ini Dan Seterusnya Allah Mencatatnya Sebagai Amal Ibadah Sehingga Kemudian Membuat Barokah Alam Sekitar Kita Kampung Kita Kecamatan Kita Semoga Anak-anak Kita Menjadi Anak Yang Soleh Saleha Keluarga Kita Menjadi Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Warah Semoga Kita Dijauhkan Dari Fitnah Akhirat Fitnah Dunia Dan Fitnah Fitnah Yang Lain Semoga Kita Nanti Di Yawmil Mahsyah Semoga Kita Nanti Di Hari Akhir Dikumpulkan Bersama Ulama Ulama Yang Kecatintai Karena Karena Dalam Hadis Nabi Disebutkan Yohsharul Mar'u Alaman Ahab Orang Akan Dikumpulkan Orang Akan Digiring Orang Akan Dikelompokkan Berdasarkan Orang Orang Yang Dia Cintai Kalau Dia Berkelompok Dengan Kelompok Minhum Dia Akan Dikelompokkan Dengan Minhum Kalau Orang Berkelompok Dengan Jam'ian Ata Tulu Ulama Nanti Akan Berbaris Bersama Para Kiai Para Bersama Masuk Surganya Allah Para Kiai Ada Peristiwa Yang Kapan Hari Mungkin Sebagian Tidak Tahu Disini Akan Saya Utarakan Kembali Ketika PKP Kurang Lebih Satu Bulan Setengah Yang Lalu Di Pondok Pesantin Faisal Yang Besertanya Hampir Mendekati Angka 676 Dan Terbesar Dalam Sejarah Indonesia Tidak Pernah Ada Yang Namanya PKP NU Terhebat Terheboh Terbanyak Dan Paling Dasat Yang Ada Di Indonesia Kecuali Di Kecamatan Ketapa Dan Hari Ini Saya Perlu Beritahukan Bahwa Kader PKP NU Kader NU Terbanyak Semadura Raya Adalah Di Kecamatan Ketapang Jadi Ini Tandingannya Bisa Mengalahkan Bangkalan Bangkalan Satu Kabupaten Ini Ada Duriyah Saya ajak Kemari Namanya Ranasrullah Itu Kadernya Cuma 500 Orang Dibanding Dengan Satu Angkatan PKP NU Yang Di Ketapang Kemarin Ketapang Bisa Mengalahkan Satu Kabupaten Pertanyaannya Kalau gak ini Gak gila NU Gak bisa Saya yakin Karena ini Dulu Ada Kiai Ada Muasis Pondok Pesantren Di lingkungan Kita Yang berdoa Siang Malam Yang berdoa Khusuk Kepada Allah Sehingga Mereka Ingin Anak Cucunya Murid Muridnya Tidak Salah Langkah Tidak Salah Pilih Tidak Tersesat Di Dalam Dunia Dan Akhirat Makanya Mereka Yang Doanya Diijabahi Oleh Allah Hari Ini Kita Ditaktirkan Menjadi Kader Penggerak NO Menjadi Banser Menjadi Ansor Siapa Kita Alhamdulillah Yang teriak Paling Keras Ini Rata Baru Ikut DTD Ini Banser Kalau Di Jawa Kalau Ketemu Banser Itu Harus Disegani Disegani Itu Maksudnya Dikasih Sego yang Banyak Para Kiai Banser Sekarang Perlu Di Informasikan Banser Sekarang Jumlahnya Di Indonesia Sudah 3,6 Juta Tepuk Tangan Untuk Banser Bayangkan 3,6 Juta Itu Lebih Banyak Dari Penduduk Brunei Darussalam Lebih Banyak Dari Kuwait Lebih Banyak Dari Uni Emirat Arab Kalau Dibandingkan Dengan Sahabat Kita FPI Gak Ada Apa-apanya Alhamdulillah Kemarin Di Suatu Peristiwa Namanya Pengajian Kanzus Salawat Habib Maulana Habib Lutfi Bin Yahya Berdoa Kepada Allah Ya Allah Seandainya Saya Diberikan Karunia Oleh Allah Untuk Masuk Surga Saya Akan Persilahkan Teman-teman Banser Untuk Masuk Dahulu Saya Persilahkan Mereka Yang Berjuang Ikhlas Itu Untuk Masuk Surganya Allah Lebih Dahulu Saya Tanya Kepada Kiai Saya Koy Banser Masuk Duluan Bagaimana Ceritanya Ya Jangan Kaget Banser Itu Masuk Surga Lebih Dulu Karena Cek Lokasi Jadi Lokasi Di Surga Itu Diamankan Oleh Banser Lebih Dulu Nanti Kalau Aman Kiai Dan Ulama Akan Masuk Pertanyaannya Nanti Habis Masuk Surga Banser Keluar Dijaga Di Luar Itu Lain Persoalan Alhamdulillah Ini Kita Ditakdirkan Untuk Kesekian Kali Kemarin Ketika PKPNO Angkatan 11 Dan Angkatan Berapa Kemarin Itu Yang di 11 Dan 17 Ini Mencatat Ceritanya Hampir Sampai Ke Jakarta Ada Seorang Instruktur PBNO Yang Angkatan 17 Kemarin Itu Ketika Datang Ke Ketapang Ditanya Oleh Kiai Ayatullah Dan Para Pengurus PCN Namanya Kiai Haji Abdul Mun Im DZ Itu Guru Saya Gurunya Ranashrul Gurunya Gus Rohman Rohin Itu Cerita Bagaimana Bisa Hadir Di Ketapang Katanya Cerita Beliau Bahwa Yang Memanggil Bahwa Yang Mengundang Adalah Sehona Kholil Bangkalan Beliau Kemudian Bercerita Kepada Kami Bahwa Yang Kemudian Yang Dia Lakukan Hari Ini Masuk Kesampang Masuk Ketapang Adalah Perintah Langsung Dari Sehona Kholil Bangkalan Artinya Apa Artinya Sehona Tahu Orang Ketapang Tahu Dan Faham Orang Di Ketapang Ini Dan Ingin Orang Ketapang Menjadi Santrinya Semua Maka Ketika Kiai Kita Sudah Turun Tangan Ketika Kiai Dan Mahaguru N.O Sudah Turun Tangan Hari Ini Jangan Sampai Hari Ini Dan Seterusnya Kita Mempermalukan Kiai Dan Ulama Kita Jangan Sampai Setelah Kita Hari Ini Berbares Besok Loyo Besok Malu Besok Takut Mengakui Bahwa Diri Saya N.O Setelah Ini Dan Seterusnya Tunjukkanlah Kepada Orang Orang Di Luar Sana Inilah Saya N.O Inilah Saya Yang Akan Membela Ajaran Ulama Saya Dan Inilah Saya Yang Akan Meneruskan Perjuangan Para Alim Ulama Meskipun Saya Ini Bukan Apa Apa Dan Bukan Siapa Siapa Saya Akan Bercerita Beberapa Peristiwa Peristiwa Penting Dalam Perjalanan Kami PKP Dan Ini Ini Meyakinkan Pan Jenengan Bahwa Gerakan Ini Bahwa Kegiatan Ini Diristui Dan Dihadiri Oleh Para Muasis Jamiah Nahdlatil Ulama Ini Ada Dua Orang Instruktur Dari BWNO Yang Saya Ajak Satu Dari Sampang Satu Dari Bangkalan Kebetulan Kalau Tidak Percaya Ada Cucunya Ada Cicitnya Saya Kholil Bangkalan Hari Ini Beribu Kali Teman-teman PKP NO Di Jawa Timur Ini Tidak Ada Satupun PKP NO Yang Tidak Dihadiri Oleh Para Muasis Para Awliya Allah Sampai Ada Suatu Cerita Ketika Kami Mau PKP NO Di Sebuah Daerah Yang Terkenal Dengan Daerah Basis Abangan Basis Orang Tidak Solat Basis Orang PKI Di Daerah Malang Yang Namanya Gunung Kawi Tempat Orang Membuat Sesajen Meminta Kepada Gerumbul Gerumbul Itu Pondok Ada Cuma Satu Satu Kecamatan Itu Pondoknya Cuma Satu Kiyainya Cuma Satu Kalau Disini Kan Hampir Semua Kiyai Hampir Hampir Semua Kiyai Jadi Kalau Kiyai Hayatullah Itu Kiyai Haji Panjenengan Ini HK Hampir Kiyai Sebelah Saya Ini MK Meh Kiyai Yang Paling Belakang Dk Duduk Kiyai Bukan Kiyai Tapi Tidak Apa Yang penting Ikut Kiyai Dere Kiyai Sampai Mati Insyaallah Masuk Surganya Allah Saya Sambung Cerita Jadi Sambung Apa Tidak Sambung Ada Seorang Kiyai Satu Satu Ketika Mau PKPNO Dia Tidak Tau Bahwa PKPNO Itu Apa Apa Sebenarnya PKPNO Tiba-tiba Kiyai Ini Malam Hari Ketika Beliau Sedang Sholat Setelah Tertidur Dalam Sholatnya Dalam Setelah Sholatnya Dia Tertidur Tiba-tiba Didatangi Oleh Hadratus Sheh Hashim Ash'ari Hadratus Sheh Hash'ari Kemudian Bilang Begini Santriku Giyai Aku Sebentar lagi Akan punya Hajat Di Pondok Ini Tolong Persiapkan Dengan Baik Ya Giyai Dia Terbangun Dalam Mimpinya Seperti Itu Kemudian Dia Tanya Apa Ada Apa KNO Mau Bikin Acara Apa Sehingga Hadratus Sheh Hash'ari Hari Ini Ada Dia Masih Bingung Akhirnya Kedua Mimpi Yang Sama Didatangi Oleh Mbah Hash'ari Sampai Hari Yang Ketiga Didatangi Lagi Bahwa Diyakinkan Bahwa Dia Akan Memiliki Hajat Bahwa Tempatnya Akan Ditempati Santrinya Mbah Hash'ari Ternyata Selang Tiga Hari Pasca Mimpinya Selang Tiga Hari Setelah Belia Bermimpi Ketemu Dengan Hadratus Shashim Ash'ari Tiba Tiba Beliau Didatangi Pengurus MWC NU Ngajum Daerah Kabupaten Malak Akhirnya Apa Disampaikan Oleh MWC Pak Kiai Saya Mohon Pondo Ini Ditempati Tempat PKP Saat Itu Beliau Menangis Saat Itu Beliau Kemudian Bersucu Ya Allah Apakah Kemudian Apa Salah Keistimewaanku Hari ini Pondokku Yang Santrinya Cuma Seberapa Gelintir Hari ini Ditempati Sebagai Pendidikan Santrinya Hadratushek Akhirnya Dilakukan Apa Dia tidak Punya Yang namanya Tidak Punya Aula Dibikin Aula Dia Bangun Seadanya Tidak Punya Yang namanya WC Umum Dia Bangun WC Umum Di atas Sungai Jadi itu WC Umum Di atas Sungai Jadi kalau Orang Buang air Besar Langsung Terbawa Air Kemudian Dia bangun Ketika PKPNO Terjadi Belum Apa-apa Sudah Kemudian Ketika Pembukaan Ketika Orientasi Pendidikan Sudah Lima Orang Yang Kemudian Jatuh Pingsan Ada Yang Tiga Kesurupan Kok Kemarin Yang Di Petapang Gak Ada Yang Kesurupan Bedanya Jin Takut Dengan Orang Petapang Ketika Bayat Dan Perlu Dicatat Hampir Setiap Bayat Ada Tanda Tanda Ketika Bayat Angkatan Ke 17 Kemarin Itu Banyak Orang Yang Menyaksikan Itu Ada Kiyai Aitullah Menyaksikan Dengan Mata Kepalanya Beliau Langsung Ada Kemudian Yang Namanya Awan Membentuk Tulisan Allah Dan Itu Bergerak Yang Bagian Sebanyak Tidak Ada Yang Tau Karena Kebanyakan Separong Ngantuk Ingin Pulang Semua Kemarin Kita BKBNO Dimodung Di Daerah Bangkalan Pesertanya Cuma 52 Tidak Ada Apa-apanya Dibanding Dengan Ketapa Itu Ketika Bayat Juga Sama Ketika Mau Hujan Dibacakan Yang Namanya Wali Kutuban Maka Saya Sepakat Dengan Kiyai Aitullah Harus Setiap Bulan Kita Tawasul Kita Mela Itul Istimah Nanti Wali Kutuban Bersama Setelah Itu Isti Gosa Dengan Acara Ngopi Ngopi Kalau Nggak Ngopi Nanti Salah Faham Dan Faham Nya Salah Itu Di Modung Kemarin Tiba-tiba Ketika Hujan Sudah Dimana-mana Di Tempat Itu Yang Awalnya Hujan Nggak Jadi Tidak Tahu Itu Dikiring Kemana Hujannya Tiba-tiba Kemudian Ada Awan Bergerak Membentuk Lafad Allah Dan Itu Diabadikan Oleh Para Pengurus PCNU Kabupaten Bangkal Maknanya Apa Maknanya Gerakan Ini Gerakan Yang Luar Biasa Tidak Haja Mendidik Orang Untuk Faham Tentang Islam Tidak Hanya Mendidik Orang Faham Tentang NO Tentang Indonesia Tapi Yang Terpenting Menyambungkan Sanat Dengan Para Ulama Ulama Kita Para Kiyai Para Ulama Para Kader Yang Saya Banggakan Siapa Kita Insyaallah Pokoknya Pengajian Ini Temanya Siapa Kita Nanti Kalau Ditanya Dapat Apa Dari Khol Dapat Siapa Kita Jadi Itu Berkatnya Berkat Siapa Kita Nanti Insyaallah Yang Dikubur Juga Dengar Kalau Jawab Siapa Kita Jadi Pak Saimin Nanti Kalau Ditanya Malaikat Jawab Siapa Kita Terima Makasih Pak Haji Mat Hadi Ini Karunia Jenengan Ini Peristiwa Yang Tidak Ada Satu Satunya Hanya Ada Di Desa Rompeng Ini Hanya Satu Satunya Dan Inilah Kebahagiaan Kita Saya Ulangi Lagi Ada Cerita Lagi Ketika Kita PKP NO Yang Ada Di Daerah Probolinggo Di Pondok Pesantren Zainullah Hassan Pondok Itu Terkenal Pendirinya Adalah Kayi Hassan Genggong Seorang Ulama Min Awliya Allah Yang Bisa Membedakan Itu Durya Rasul Apa Tidak Durya Rasul Dengan Hanya Mencium Keringat Ini Wali Allah Ini Min Jumlatil Awliya Kalau Kita Ini Makomnya Cuma Wali Murid Dan Wali Santri Paling Tinggi Itu Ranasul Wali Nikah Suatu Saat Ketika PKP Itu Ada Santri Itu Ikut PKP Keluar Masuk Keluar Masuk Ngerokok Keluar Masuk Lagi Tiba Tiba Itu Kemarin Juga Ada Tapi Tidak Tau Pengalamannya Bagaimana Tinggal Nanya Saja Itu Tiba Tiba Ada Orang Di Belakangnya Yang Dia Tidak Nampak Kemudian Memikulnya Menggendongnya Dan Mendudukkannya Sampai Kemudian Dia Terjatuh Kamu Kalau Ngaku Santri Saya Duduk Hari ini Ternyata Ketika Menoleh Betapa Terkejutnya Ternyata Yang Menggendongnya Yang Memikulnya Adalah Kiai Haji Zainul Hassan Menggendong Pingsan Orangnya Langsung Menangis Saat Itu Ya Allah Saya Bersalah Ya Allah Hari Ini Padahal Saat Itu Dia Posisinya Adalah Wakil Ketua PC Ansor Probolinggo Setelah Itu Setiap Acara NO Dia Datang Paling Awal Dia Hadir Paling Awal Tugas Menyiapkan Yang Namanya Kopi Sama Teh Untuk Para Mustami In Saya Tanya Kenapa Sekarang Jadi Bagian Seksi Sibuk Kenapa Pak Tidak Di depan Saya Ingin Diakui Santri Saya Pernah Bersalah Karena Meragukan NO Dan Meragukan PKP NO Akhirnya Ketika Kemudian Baik Di depan Makam Kiai Haji Zainul Hassan Di Genggong Itu Yang Ikut Hampir 200 Orang Yang Pingsan Ketika Menyaksikan Paramu Asis Hadir Itu Hampir 100 Orang Lebih Kemarin Dari 600 Tidak Ada Yang Pingsan Karena Berdesak Desakan Mau Pingsan Tidak Ada Tempatnya Insyaallah Pingsannya Bukan Di tempat PKPNO Pingsannya Di kamar Bersama Istrinya Masing-masing Para Kiai Apa Maknanya Hari Ini Saya Pernah Didawi Oleh Guru Saya Beliau Kiai Apa Gerakan PKPNO Maknanya Apa Hari Ini Beliau Kemudian Menyutir Setuatu Cerita Ceritanya Diambil Dari Kitab Namanya Kososul Ambiya Di dalam Kitab Kososul Ambiya Itu Diceritakan Pada Saat Nabiullah Ibrahim Alayhi Salam Disebut Dengan Abul Ambiya Disebut Dengan Bapak Para Nabi Ketika Kemudian Nabi Ibrahim Ditangkap Oleh Seorang Raja Yang Zalim Namanya Raja Namrud Dia Dibakar Hidup Hidup Karena Melakukan Yang Namanya Da'wah Ilat Tauhid Mengajak Kepada Agama Tauhid Nabi Ibrahim Mematahkan Dan Menghancurkan Berhala Berhala Itu Saat Itu Semua Makhluk Hidup Di Alam Raya Tidak Ada Satupun Yang Kemudian Membela Abu Ambiya Ini Tidak Satupun Yang Tergerak Hatinya Tidak Ada Satupun Yang Berani Membela Saat Itu Tiba Tiba Allah Mengutus Tiba Tiba Ada Seekor Buru Kecil Namanya Burung Burung Pipit Kalau Bahasa Jawanya Burung Empret Kalau Bahasa Arab Usfur Tidak Tau Saya Bahasa Madura Ya Itulah Nanti Saya Ngomong Monyet Keliru Burung Kecil Itu Datang Dengan Membawa Di atas Paruhnya Yang Kecil Dua Tetes Air Dia 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 Terbang Terbang Pelan Pelan Karena Takut Yang Namanya Air Ini Jatuh Saat Itu Ada Banyak Burung Datang Wahai Burung Pipit Apa Yang Kamu Lakukan Apa Yang Kamu Kerjakan Burung Pipit Ini Jawab Saya Bawa Dua Air Saya Akan Padamkan Api Yang Sedang Membakar Abu Ambiya Yang Membakar Nabi Allah Ibrahim Burung Burung Yang Lain Mempertawakannya Burung Burung Yang Lain Hewan Yang Lain Mencemoohkannya Kalau Sekarang Bahasanya Membuli Burung Pipit Kamu Gila Kamu Tahu Apa Artinya Dua Tetes Air Itu Dua Tetes Air Ini Tidak Akan Mampu Berbuat Apa Apa Tidak Akan Mampu Memadamkan Api Yang Membakar Nabi Allah Ibrahim Tapi Apa Jawab Burung Pipit Ini Jawab Dengan Tegas Dengan Lantang Saya Tahu Saya Faham Saya Ngerti Bahwa Dua Tetes Air Ini Tidak Akan Mampu Memadamkan Api Yang Sedang Membara Yang Sedang Membakar Nabi Allah Ibrahim Tapi Saya Tapi Saya Tidak Akan Tinggal Dia Saya Tidak Akan Tinggal Diam Saya Ingin Disaksikan Oleh Allah Bahwa Saya Berbuat Bahwa Saya Bergerak Apa Maknanya Hari ini Dumateng Panjenengan Semua Para Ajunan Semua Maknanya Sebagai Kader Apa Hari Ini Dari Cerita Dari Guru Saya Ini Maknanya Kita Tahu Hari Ini Kita Bukan Siapa Siapa Kita Bukan Apa Apa Lautan Dosa Tumpukan Dosa Di Perjalanan Hidup Kita Penuh Dengan Maksiyah Kita Penuh Dengan Dosa Tapi Kita Ingin Dihadapan Allah Kita Ingin Disaksikan Allah Bahwa Kita Tidak Tinggal Diam Terhadap Ajaran Nabi Allah Terhadap Ajaran Kajang Nabi Terhadap Ajaran Para Ulama Meskipun Nanti Tenaga Kita Tidak Mampu Berbuat Apa Apa Harta Uang Koin Kita Tidak Bisa Menyelamatkan Dan Mengangkat Harkat Kehidupan Masyarakat Kita Yang Miskin Meskipun Kita Hari Ini Belum Bisa Mengangkat Harkat Agama Islam Itu Sendiri Tapi Kita Di Hadapan Allah Kita Tidak Ingin Tinggal Diam Kita Ingin Disisa Akhir Hayat Kita Disisa Nafas Kita Ingin Kemudian Disaksikan Oleh Guru Guru Kita Disaksikan Para Awliya Allah Dan Juga Para Ambiya Dan Juga Walmursalin Dan Juga Disaksikan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dan Juga Disaksikan Allah Itu Sendiri Bahwa Kita Tahu Berterima Kasih Tahu Akhirnya Bersyukur Kepada Allah Maka Setelah Ini Para Kadar Yang Saya Banggakan Lakukan Yang Terbaik Lakukan Dan Bergeraklah Untuk Ajaran Islam Nahdlatul Ulama Jangan Sampai Kemudian Hari ini Kita Tinggal Dia Nanti Nanti Suatu 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 Saat Kita Hari Ini Kalau Menyalahkan Keadaan Hanya Kemudian Berpangku Tangan Dan Menunggu Keajaiban Terhadap Perubahan Yang Terjadi Di Lingkungan Kita Di Kecamatan Ketapang Dan Kalau Perlu Semadura Raya Kalau Perlu Se-Indonesa Kita Ingin Nanti Dalam Perjalanan Setiap Tetes Air Mata Tetes Air Keringat Bahkan Darah Yang Memeretasi Bumi Ini Akan Menjadi Saksi Kita Di Hari Klah Bahwa Kita Tidak Tinggal Diam Meskipun Kita Ini Orang Yang Banyak Dosa Dan Banyak Kesalahan Saya Tanya Sekarang Sebagai Kader Yang Sudah Dibait Terutama Bagi Kader Baik Yang DTD Ataupun Ikut BKPNO Apakah Ajunan Semua Para Kiyai Semua Para Kader Siap Membela Ajaran Ulama Dan Para Kiyai Apakah Siap Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Semoga Nanti Ketika Kita Pulang Semoga Nanti Ketika Kita Sudah Berada Di Kuburan Bertemu Kiyai Kita Bertemu Dengan Guru Dan Juga Para Orang Tua Kita Kita Masih Punya Malu Kita Masih Punya Harga Diri Jangan Sampai Nanti Kalau Kita Tidak Berbuat Apa Apa Ketika Kemudian Bertemu Dengan Guru Dan Kiyai Kita Pertanyaannya Begini Oleh Kiyai Dan Ulama Kita Dimana Kamu Ketika 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 Kiyai Dihina Dimana Kamu Ketika Ajaran Islam Ala Al-Surnah Wal-Jamaah Difitnah Dan Wuli Para Kiyai Maka Setelah PKP NU Ada Program Besar Yang Harus Kita Lakukan Bersama Sama Tadi Kiyai Ayatullah Mencanangkan Dan Saya Hakul Yakin Bahwa Ini Akan Terjadi Kiyai Ayatullah Tadi Menyatakan Bahwa Kecamatan Ketapang Akan Dijadikan Kecamatan Nahdotul Ulama Siap Siap Padahal Di Jawa Timur Baru Ada Desa NU Ketapang Sudah Selangkah Lemih Baju Ini Kayak Iklannya Honda Semakin Di Depan Jadi Kadernya Semakin Banyak Cita-citanya Membumbung Tinggi Tadi Diskusi Banyak Dengan Saya Ingin Bahwa NU Tidak Saja Setelah Ini Ngurusi Amalia Ngurusi Haul Tahlil Manakib Ziarah Kubur Tahlil Tapi Setelah Ini Ingin Diketapang Nanti Muncul Yang Namanya Klinik NO Sepakat Nanti Akan Muncul NU NO Mat Toko Nahdotul Ulama Sepakat Nanti Akan Muncul Yang Namanya Gerakan Koin Dari Semua Kader Kalau kita Sekarang Rekornya Di Jawa Timur Satu MWC Bisa Mendapatkan Koin NO 250 Juta Kita Ingin Satu Tahun Kedepan Ketapang Bisa 300 Sampai 400 Juta Sepakat Bagaimana Caranya Insya Allah Bisa Ketika Kader Semua Disini Berbaris Bersama Samikna Wattoknya Ketika Ada Perintah Ketika Ada Kemudian Komando Dari Para Kiainya Tidak Ada Lagi Pertanyaan Dapat Apa Atau Jadi Apa Setelah Di Perintah Kiainya Yang Ada Hanya Samikna Wattokna Kalau Pak Hina Yang Tahu Organisasi Paling Hebat Di Dunia Namanya Fatikan Itu Organisasi Dipimping Oleh Satu Orang Yang Namanya Paus Franciscus Yang Hari Ini Daerahnya Di Italia Sana Diserbu Virus Corona Kalau Di Ketapang Ini Yang Nyerang Adalah Kanker Kantong Kering Padahal Ada Virus Yang Lebih Berbahaya Lagi Dari Virus Corona Namanya Virus Akidah Virus Akidah Wahabi Yang Sekarang Merembet Dimana Mana Menjalar Sampai Kalau Virus Corona Hanya Menyiksa Menghancurkan Mematikan Tubuh Tapi Kalau Virus Wahabi Menyerang Merasuki Tubuh Merasuki Jasad Merasuki Ruh Dan Mematikan Yang Namanya Akidah Mati Fisiknya Akidah Di akhirat Di dunia Bikin Malapetaka Di akhirat Tidak Selamat Dan Untungnya Kita Dijauhkan Allah Dari Virus Virus Yang demikian Allahumma Fatikan Tadi Saya ceritakan Disana Bilang A Sampai Ketapang Bilang A Yang Yang namanya Syiah Pimpinannya Namanya Ruhullah Ali Khumaini Bilang A Sampai Sini A Yang namanya Hizbut Tahrir Meskipun Di Indonesia Sudah Diusir Sudah Kemudian Dinyatakan Kemudian Dibubarkan Pimpinannya Di London Pimpinannya Kiblatnya Itu Di London Inggris Itu Namanya Abu Muhammad Rasta Bilang A Sampai Disini Bilang A Lah Kita Nasratul Ulama Hari ini Dulu Sebelum PKP Ingat Sebelum DTD Dulu Kiai kita Di Jakarta Kiai Haji Saita Gelsirat Kiai Mafdakul Akhir Bilang A Sampai Ketapang Dulu Ceritanya Jadi Z Sekarang Alhamdulillah Sudah Jadi A Semua Maka Nanti Apapun Perintah Dari Kiai Taifur Apapun Nanti Perintah Dari Kiai Atullah Tidak Boleh Lagi Ada Kader Ada Warga NO Bilang B Apalagi Z Sepakat Setuju Alhamdulillah Karena Pandangan ini Memang NO Luar Biasa Ini Saya Tidak Pernah Melihat Ribuan Kader Hadir Di Dalam Acara Paket Hemat Ini Yang Numpangi Siapa Saya Juga Tidak Tau Ini Abah Haji Madhadi Yang Numpangi Kader Atau Kader Yang Numpangi Gai Madhadi Saya Rasa Ini Nanti Akan Kita Hidupkan Kalau Perlu Pertemuan Seperti Ini Akan Kita Wujudkan Setiap Bulan Dari Satu Kampung Ke Kampung Yang Lain Biar Mereka Tau Bahwa Jam Iyan Adutul Ulama Besar Biar Mereka Tau Bahwa NO Itu Mayoritas Sehingga Tidak Ada Lagi Habis Ini Ada Orang Yang Menghina Dan Melecehkan Kita Kita Tunjukkan Kalau Mereka Tidak Tau Cobalah Tanya Aja Mereka Kalau Panjangan Ini Orang Semua Orang Hebat Tau Sudah Ikut BKP NO Kalau Tidak Tau Ajaran NO Tanya Sekarang Kemesir Sana Ketemu Dengan Seorang Yang Namanya Al-Ustad Ad-Duktur Kalau Bahasa Inggrisnya Profesor Doktor Muhammad Ali Jum'ah Itu Mufti Mesir Mufti Mesir Tanya Ajaran Islam Apakah Benar Apa Yang Dilakukan Oleh Orang NO Di Indonesia Dengan Di Mesir Sana Sama Tanya Kepada Rektor Al-Azhar Namanya Syekh Muhammad At-Toyib Itu Kemudian Tanya Di Sana Apakah Ajaran NO Amalia Akidah NO Itu Sama Dengan Di sana Sama Panjir Kan bisa Tanya Di Syria Namanya Syekh Taufik Ramadan Al-Buti Itu Saking 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 Cintanya Kepada Indonesia Kemana Saking Cintanya Sama NO Kemana Mana Pakai Kopiah Songkok Nasional Seperti Kita Tanya Ajaran Kita Sama Dengan Mereka Ketika Kemudian Ke Libanon Ada Namanya Syekh Badrutin Hayun Sama Ketika Kemudian Tanya Ke Gurunya Uas Di Maroko Di Libanon Sana Di Sudan Sana Namanya Syekh Muhammad Bin Abdurrahman Al-Ghumari Tanya Ajaran NO Sama Atau Kalau Perlu Jalan Jalan Ke Amerika Gara Gara Apa Studi Banding Ke Amerika Sana Ya Amerika Itu Kalau Panjangan Ke Daerah Jerengih Sana Kemudian Belok Kanan Sampai Amerika Itu Ketika Tanya Kepada Seorang Syekh Namanya Syekh Hisham Kabadi Ketua Alim Ulama Amerika Sama Dengan Ajaran Nata Tul Ulama Disini Jadi Intinya Intinya Kalau Ikut Ajaran Nahdlatul Ulama Kita Ini Tidak Hanya Sama Mayoritas Di Indonesia Tapi Mayoritas Seluruh Dunia Siapa Kita Siapa Kita Siapa Kita Siapa Kita NKRI Pancasila Jadi Langkah Kita Setelah Ini Ada Dua Menghidupkan Amalia Da'wah Ala Al-Sunnah Wal-Zama'ah Kita Mulai Dengan Nama Laylatul Itz Itu Dulu Zaman Khadratul Syekh Hashim Ash'ari Juga Dilakukan Ketika Zaman Kiai Haji Abdul Wahid Hashim Juga Dilakukan Begitu Juga Dengan Yang Namanya Kiai Haji Abdul Rohmahid Ala Gustur Juga Dilakukan Sampai Hari Ini Kita Lakukan Tujuannya Bertemu Bermunajat Berdiskusi Sehingga Nanti Kita Membahas Agama Membahas Masyarakat Itulah Kita Diinginkan Oleh Allah Menjadi Orang Anfa'uhum Linnas Karena Khairun Nas Anfa'uhum Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Berguna Bagi Sesamanya Maka Bersama-sama Ini Adalah Kata Kunci Kita Kita Saling Rukun Bersatu Padu Tidak Akan Mengkafirkan Satu sama Lain Karena Ciri Nafatul Ulama Tidak Akan Mencaci Maki Tidak Akan Menghardi Tidak Akan Membuli Dan Tidak Akan Mengkafirkan Orang Yang Berbeda Dengan Kita Yang Kedua Setelah Kemudian Amaliyah Kita Tata Bagaimana Nanti Tetap Bagaimana Amaliyah Al-Sunnah Wal-Jamaah Ini Bukan Semakin Kendor Kalau Perlu Kegiatan NO Kita Drop Setiap Kali Jangan Sampai Kalau Ada Harla NO Kalau Ada Letul Istimah Kurang Dari 500 Memalukan Itu Kadernya Seribu Yang Hadir 500 Memalukan Kita Ingin Kita Tunjukkan Bahwa NO Besar Nanti Kalau Ada Program Bagaimana Disini Didirikan Nusantara Mat Atau NO Mat Setiap Orang Nanti Akan Menjadi Pemilik Karena Setiap Orang Nanti Terdaftar Menjadi Pemegang Saham Nanti Kita Daftar Satu Persatu Kiai Ahmad 100 Ribu Kiai Dulmakin 100 Ribu Paico 100 Ribu Itu Pemegang Saham Nanti Kita Dirikan Di Pinggir Jalan Yang Besar Toko NO Toko Kader Penggerak Nahdlatul Ulama Sepakat Alhamdulillah Ini tinggal Hanya Nanti Kita Tetap Istiqomah Setelah Ini Panjenengan Ketika Ikut DTD Panjenengan Diajari Mahua Nahdlatul Ulama Al Ma'rifatu Bin Nahdlatil Panjenengan Sudah Tahu Apa Itu Jam'iyah Nahdlatul Ulama Bahwa Organisasi Ini Adalah Organisasi Yang Didirikan Oleh Walinya Allah Maka Jangan Takut Kalau Membela Ajaran Para Wali Seperti Kata Dalam Hadis Qudsi Man Adali Walian Faqot Adant Bil Harb Perang Siapa Memusuhi Ajaran Waliku Memusuhi Kekasihku Itu Sama Dengan Memusuhi Aku Sendiri Kata Allah Jadi Kata Sekona Kholil Bangkalan Jelas Sopo Wonge Siapa Saja Yang Musuhi NO Bakal Hancur Dengan Sendirinya Karena Wirit Dulu Sebelum NO Didirikan Oleh Mbak Sekona Kholil Bangkalan Ini Ada Cucunya Ada Cicet Itu Dulu Wirit Daripada Yang Diwiritkan Oleh Sekona Kholil Bangkalan Jabbar Ya Kok Jabbar Ya Kok Ya Jabbar Ya Kok Itulah Makna Bahwa NO Ini Kalau Ikhlas Berjuang Di NO Akan Barokah Akan Selamat Dunia Akhirat Tapi Barang Siapa Yang Berkhianat Dan Juga Memusuhi NO Akan Hancur Dengan Sendirinya Coba Pandangan Lihat Ketika Gustur Dijatuhkan Saya Kasih Bocoran Disini Tapi Tolong Jangan Diberitahu Ke Orang Orang Yang Bukan Kader Itu Dulu Ketika Gustur Dijatuhkan Tahun 2001 Presiden Pertama Di Indonesia Yang Tidak Pernah Hutang Sama Sekali Itu Kiai Haji Abdur Rahman Wahid Selama Periode Kepresidenan Dari Mulai Pak Karno Sampai Jokowi Terakhir Yang Tidak Pernah Hutang Justru Bayar Hutang Gustur Selama Gustur Jadi Presiden Hanya Tidak Kurang Dari 20 Bulan Indonesia Mengalami Kemajuan Dalam Semua Bidang Pertanian Naik Pertanakan Naik Kita Ekspor Dimana Mana Tetapi Ada Tangan Tangan Yang Jahat Ada Banyak Orang Yang Kemudian Ingin Menjatuhkan Gustur Di Tengah Perjalanan Apa Yang Terjadi Para Kiai Ketika Dimaksulkan Ketika Diturunkan Di Tengah Jalan Itu Berangkat Dari Jawa Timur Dari Madura Dari Jawa Tengah 390 Ribu Banser Ansor Siap Bela Mati Dimaksul Di depan Istana Yang Jaga Polisi Yang Jaga Istana Itu Kopassus Teng Teng Berjajar Sama Banser Teng Itu Dipegang Oleh Tangan Dua Jadi Jari Dua Dibuat Lempar Lemparan Itu Banser Yang Mas Ano Densus 99 Saya Tahu Banser Disini Sudah Makom Seperti Itu Atau Tidak Belum Ya Nantilah Kita Gembleng Satu Satu Kalau Enggak Gembleng Ya Dilempar Ke Sungai Itu Kemudian Itu Gus Muafik Itu Yang Nanti Datang Hari Tanggal 15 Ke Bangkalan Itu Masih Muda Rambutnya Sudah Sekian Itu Ada Teng Ditangkap Tangan Seperti Ini Saat Itu Gus Tahu Bahwa Ada 390 Ribu Banser Siap Membel Gus Mati Matian Gus Datang Hanya Dengan Selana Pendek Hanya Pake Baju Biasa Kaos Lengan Pendek Datang Apa Yang Dikatakan Gus Pulang Semua Kenapa Gus Kok Kita Pulang Tidak Ada Jabatan Di Dunia Ini Yang Dibela Sampai Mati Tidak Usah Ada Pertumpahan Darah Atas Nama Kekuasaan Biarkan Sejarah Nanti Yang Membuktikan Siapa Benar Dan Siapa Salah Kemudian Gus Menambahi Tapi Ingat Saudara Saudaraku Kalau Alasan Negara Ini Didirikan Alasan NKRI Didirikan Oleh Para Ulama Para Suada Kita Akan Bela Sampai Titik Darah Siap Apa Tidak Apa Yang Terjadi Hari Hari Ini Seorang Wali Allah Yang Dulu Dihina Di Fitnah Hari Hari Setiap Hari Makamnya Tidak Pernah Sepi Dari Kunjungan Masyarakat Setiap Hari Tidak Kurang Dari 4.000 Sampai 5.000 Orang Kalau Hari Akad Kalau Hari Libur Sampai 10.000 Kota Amalnya Perhari Sampai 40.000 Bisa Menghidupi 4.000 246 Kepala Keluarga Dan Anak-anak Bayangkan Orang Sudah Meninggal Dunia Bermanfaat Bagi Begitu Orang Baha Pertanyaannya Kulo Saya Dan Para Ajudan Semua Sudah Berbuat Apa Hari Ini Kemudian Apa Yang Menimpa Orang Yang Berkhianat Apa Yang Menimpa Orang Yang Memakzulkan Memfitnah Wali Allah Ini Saya Catat Ada 36 Orang Meninggal Dunia Matinya Sengsara Kenapa Walinya Allah Yang Dihina Dihita Walinya Allah Fakta Membuktikan Dalam Sejarah Bapak Gustur Jatuh Gara-gara Konspirasi Busuk Jatuh Karena Fitnah Seorang Gustur Para Kader Beliau Anak Kiai Banyak Kiai Anak Buah Orang Pahlawan Nasional Dan Dua Dididik Dalam Pondok Pesan Begitu Banyak Ilmunya Luar Biasa Dapat Gelar Doktor Sampai 20 Bisa Berbahasa Asing Sampai 12 Bayangkan Tidak Pernah Ada Kalau Panjangan Kan Bisa Banyak Bahasa 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 Inggris Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Timur Madura Lagustur Bisa Bahasa Seperti Itu Apa Yang Kemudian Kita Belajar Dari Kebenaran Saja Tidak Cukup Saya Ulangi Kebenaran Saja Tidak Akan Cukup Karena Al-Hakku Bila Nidhomin Kod Yaglibuhul Batil Bini Zomin Kebenaran Tanpa Terorganisir Kebenaran Hanya Diperjuangkan Sendirian Tidak Akan Mampu Bertahan Dengan Yang Namanya Kebusukan Dengan Namanya Kejahatan Yang Terorganisir Maka Kita Ingin Hari Ini Dan Seterusnya Kita Akan Memperjuangkan Perjuangan Para Ulama Yang Dulu Dan Hari Ini Akan Kita Wariskan Kepada Anak-anak Kita Bahwa Kita Akan Ikut Kiai Dere Kiai Sampai Mati Sampai Sampai Siapa Kita Alhamdulillah Terus Apa Cukup Sampai Subuh Kulosing Belang Kemeng Belang Kemeng Itu Kehilangan Oksigen Para Kiai Cerita Yang Baru Baru Saja Terjadi Ada Suatu Hal Yang Menarik Bagaimana Kita Belajar Dari Keikhlasan Keteladanan Salah Satu Tokoh Hebat Di NU Namanya Kiai Abdurrahman Wahid Sampai Saya Dapat Cerita Dari Kiai Haji Marzuki Mustamar Ketua PWN O Jawa Timur Sebulan Sebulan Gustur Meninggal Dunia Kiai Marzuki Mustamar Ini Didatangi Oleh Gustur Dan Diberi Yang Namanya Kota Tas Tiga Tas Kiai Marzuki Ngegus Jangan Buka Kota Ini Sebelum Saya Meninggal Dunia Jangan Buka Kota Ini Sebelum Saya Meninggal Dunia Karena Seorang Santri Diwasyati Oleh Seorang Kiai Seperti Itu Apalagi Yang Wasyati Gustur Ketika Beliau Mendengar Beliau Suatu Saat Ketika Gustur Meninggal Dunia Sesuai Wasyat Beliau Dibukalah Yang Namanya Kotak Atau Tas Alam Katergejutnya Ternyata Isi Dari Podak Kotak Itu Isinya Berupa Uang Konon Ada Yang Mengatakan Uang Itu Satu Miliar Satu Miliar Satu Miliar Ada Tiga Kotak Tetapi Yang Paling Mengerankan Setiap Kotak Itu Ada Catatan Setiap Orang A Nanti Dapat Sekian B Dapat Sekian Jadi Umpama Ada Si A Dapat 60 Juta Si B 30 Juta Si C 60 Juta Ketika Kiai Marzuki Mustamar Menghantarkan Uang Itu Kepada Si A Ternyata Pada Hari Itu Pas Si A Ini Butuh Uang 60 Juta Untuk Biaya Operasi Ketika Datang Kepada Si P Pas Hari Itu Anaknya Tidak Bisa Menempuh Ujian Karena Nungga SPP Dibayarkan Dengan Uang Itu Jadi Uang Itu Habis Diserahkan Kepada Orang Orang Yang Membutuhkan Bedanya Gustur Dengan Kita Apa Karena Dia Berjuang Lillahi Ta'ala Kepada Umat Kepada Bangsa Kepada Negara Seumur Hidupnya Saya Kasih Bocoran Dengan Gustur Itu Tidak Pernah Punya Dompet Pak Nengan Kalau Dompetnya Mulai Sepi Dari Uang Sudah Bingung Pak Gustur Seumur Hidupnya Presiden Presiden Tidak Punya Dompet Tidak Tau Urusan Uang Ini Kan Masuk Tidak Masuk Di Akal Tapi Dalam Perjalanan Ini Kita Ingin Menapaki Sebuah Sejarah Bahwa Kita Ingin Meneruskan Keikhlasan Perjuangan Di NU Itu Tidak Akan Dapat Bayaran Apa-apa Siap Kalau Berjuang Di NU Tidak Dapat Bayaran Apa-apa Kalau Bayaran Di NU Bayarannya Di Akheran Bayarannya Kalau Bekerja Berjuang Di NU Bayarannya Nanti Kita Dikumpulkan Di Surganya Allah Subhanallah Itu Bayaran Yang Tiada Terkira Kok Bisa Yakin Begitu Ada Cerita Tolong Kalau Tidak Percaya Buka Handphone Habis Ini Itu Ada Cerita Seorang Pengurus Ranting Di Daerah Gerobokan Jawa Tengah Namanya Bapak Mujiono Bapak Mujiono Ini Suatu Saat Terjadi Longsor Empat Bulan Yang Lalu Di Daerah Gerobokan Kuburannya Terkenal Longsor Pak Mujiono Ini Jasad Terbuka Sampai Keluar Betapa Tergejutnya Orang Beliau Yang Sudah Meninggal 15 Tahun Yang Lalu Jasad Masih Utuh Yang Namanya Kain Kafannya Masih Wangi Seperti Sudah Hari Dia Dia Dikuburkan Orang Tanya Apa Rahasia Istimewanya Seorang Namanya Pak Mujiono Tadi Sehingga Jasadnya Masih Utuh Banyak Orang Ragu Apakah Dia Kiai Bukan Apakah Dia Seorang Ustadz Hafid Quran Bukan Ternyata Apa Pengurus Ranting Karena Ikhlas Setiap Kali Ada Kegiatan NO Datang Paling Dulu Ketika Sampai Di lokasi Dia Bagian Menyiapkan Tempat Menyiapkan Apa Ini Karpet Dan Segala Keperluannya Selama Bertahun Tahun Ikhlas Akhirnya Allah Kemudian Membalasnya Menunjukkan Tanda Tandanya Di dunia Jasadnya Tidak Tersentuh Oleh Makhluk Hidup Yang Melata Yang ada Di Tanah Ada Suatu Cerita Juga Ini Cerita Yang Laki Laki Yang Perempuan Mana Ada Ceritanya Ada Seorang Ibu Halimah Namanya Seorang Ibu Halimah Ibu Halimah Ini Di Daerah Jomba Kuburannya Kemarin Terkena Pembangunan Jalan Tol Yang Melintas Antara Surabaya Dan Jomba Ketika Kuburannya Dipindah Beliau Sudah Meninggal Dunia 25 Tahun Yang Lalu Alangkah Terkejut Orang Orang Ketika Kemudian Dibongkar Mayatnya Sudah Dikuburkan 25 Tahun Yang Lalu Ternyata Jasadnya Masih Utoh Orang Kaget Apakah Ibu Nyai Bukan Apakah Seorang Peghafal Al-Quran Bukan Ternyata Pengurus Ranting Muslimat Apa Isti Istimewa Istimewanya Ternyata Istimewanya Adalah Ikhlas Di N.O Taat Sama Suaminya Jadi Kalau Panjangan Ingin Dapatkan Barokah Ya Herus Taat Sama Sua Ngurusi N.O Tapi Kemudian Berani Sama Suaminya Ya Sama Jahat Ya Bohong Apa Yang Dilakukan Dia Sebelum Kegiatan N.O Berangkat Pamit Sama Suaminya Ya Aku Mau Berangkat Ngurusi N.O Izinkanlah Saya Ya Berangkatlah Cintaku Menyertahimu Jadi Nanti Kalau Istrinya Begitu Ya Ridhoku Cintaku Menyertahimu Apa Yang Kemudian Terjadi Seorang Wanita Muslimah Muminah Mutiah Taat Islam Mumin Ketika Meninggal Dunia Jasad Tidak Ada Satupun Yang Berani Menyentuh Ini Membuktikan Dan Ini Bisa Dibuktikan Di Dalam Pemberitaan Ini Bukan Omong Kosong Tapi Fakta Yang Terjadi Bisa Di Akses Di Internet Bersama Sama Mananya Apa Ini Organisasi Yang Diridhoi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Para Kiai Marilah Kita Di Dalam Perjalanan Menjaga N.O Di Kecamatan Ketapang Ini Di Desa Ini Kita Ingin Selalu Istiqoh Sabar Jadi Setelah Al-Ma'rifatu Binah Zotil Ulama Tahapan Selanjutnya Adalah Al-Amalu Binah Zotil Ulama Apa Itu Mengerjakan Mempraktekan Apa Yang Kita Dapatkan Di Ttd Di PKP N.O Kita Amalkan Nanti Atas Perintah Daripada Guru Kita Selanjutnya Setelah Kita Mengamalkan Apa Yang Kita Ketahui Langkah Selanjutnya Adalah As-Sobru Finah Dotil Ulama Tetap Sabar Meskipun Kita Dihina Meskipun Kita Dicaci Meskipun Kita Difitna Kita Akan Sabar Dinah Dotil Ulama Sampai Kemudian Langkah Yang Terakhir Kita Ingin Al Istiqom Tu Finah Dotil Ulama Tetap Istiqom Di Barisan Para Alim Ulama Di Bawah Bendera Eh Siapa Kita Siapa Kita Siapa Kita N.K.R.I. Pancasila Saya Tambahin Lagi Tapi Agak Bidah Tapi Jangan Diulang Nanti Kalau Saya Bilang Santri Norok Kiyai Norok Kiyai Sampai Santri Norok Kiyai Al Fatiha Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Apabila Abdina Saya Dalam Menyampaikan Sambutan Atau Ma'u Idho Ini Kurang Ada Yang Menyinggung Perasaan Ataupun Kurang Berkenan Di Hati Saya Mau Maaf Yang Sebesar Besarnya Soalnya Saya Juga Tidak Bisa Bahasa Madura Saya Dalam Rangka Belajar Insya Allah Setahun Lagi Kiyai Insya Allah Saya Insya Allah Sudah Bisa Saya Ingin Dengan Kebersamaan Ini Kebersamaan Ini Akan Kita Bawa Sampai Akhirat Kelak Pertemuan Ini Dengan Kadir Bukan Hanya Di Dunia Pertemuan Pertemuan Harus Berakhir Indah Masuk Surganya Allah Zumaro Bersama Sama Jadi Panjenengan Yang Punya Masa Lalu Siapapun Panjenengan Hari ini Harus Berterima Kasih Dan Bersyukur Kepada Allah Ternyata Allah Masih Sayang Sama Kita Panjenengan Kalau Punya Mobil Lihat Di Mobil Itu Ada Dua Spion Dua Kaca Besar Maknanya Apa Itu Ngajari Kita Bahwa Masa Depan Lebih Besar Masa Lalu Cuma Sebentar Lihat Ke Belakang Hanya Sesekali Saja Kalau Panjenengan Lihat Mobil Kalau Lihat Belakang Terus Nabrak Tapi Kalau Lihat Kedepan Setelah Ini Saya Akan Tinggalkan Masa Lalu Dan Akan Saya Tatap Masa Depan Insya Allah Inilah Hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima Kasih Akhiran Ihdinas Surat Al-Mustaqil Wallahu Al-Mu'afiq Ila Kumi Tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Siapa Kita Siapa Kita Siapa Kita NKRI Pancasila Santri Nahorakiyai Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Salli Wasallim Al-Asdina Muhammad Al-Fati Lima Al-Hatim Lima Sabak Nansil Haki Bilh Al-Hati La Suratika Al-Mustaqim Al-Ali Wasabi Al-Kuqat Al-Nadim Allah Al-Fati 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 Terima kasih.